Hai kembali lagi di channel gua channel 90 detik di video kali ini gua mau ngasih tahu sedikit cara gimana melakukan mining Zilliqa menggunakan HP Android tapi sebelumnya gua mau ucapin ngomong-ngomong dan aku juga mau minta maaf karena baru sempat upload video lagi setelah sekian lama Oke kita langsung aja di video kali ini gua mau ngebawas gimana caranya mining Zilliqa di HP Android tapi sebelumnya gua mau ngasih tahu apa aja yang dibutuhin sebelum kita melakukan mining Zilliqa ini enggak bosan-bosan gua ingetin kalau kita mau memaining sesuatu atau koin kita butuhkan tiga list ini jadi server full alamat waletnya dimana bersama konflik eh SM rig yang di Androidnya kayak gimana nah server full disini yang akan gua gunakan itu dari website and enable karena dari website website ini menyediakan banyak koin untuk dimainin yang terakhir ada Bitcoin terium monero dan banyak lainnya nah disini kita pilih Zilliqa karena akan kita coba mining karena kita adalah koin Zilliqa untuk algoritma disini kita pilih adalah random X karena algoritma tersebut yang untuk kita wakon mining selain menggunakan pelangkap VGA untuk server fullnya kita pilih Asia kita copy terus kalian simpan alamat jenom petainya untuk alamat walet Zilliqa nya disini yang gua gunakan itu dari toko crypto agar tidak masuk ke dompet pilih storage cari koin Zilliqa nya nah kalian pilih Zilliqa jaringan nya selalu kalian salin alamat walet Zilliqa nya kemudian kalian copy dan paste di notepad nah setelah kalian dapat dimana server fullnya sama alamat walet Zilliqa nya kalian bisa lanjut untuk melakukan konfigurasi konfigurasi yang disini konfigurasi yang gua pakai adalah SMRI nah kalian langsung app full kalian pastikan hostnya karena portnya sudah ada kalian hapus kemudian kalian copy lagi walet Zilliqa nya untuk passwordnya kalian isi X saja untuk poinnya pilih spesifik kemudian app full lanjut ke backendnya kalian checklist CPU saja pada bagian mis kalian donasikan satu saja oke kemudian pada bagian misal kalian toko magnet pilih linux kalian tinggal copy setelah kalian simpan di notepad yang kalian pakai setelah kalian dapat semuanya dan apa yang kalian butuhkan kita sekarang langsung ke handphone Androidnya dan buka aplikasi termuk pada setting yang termuk disini udah gua jelasin di video-video gua sebelumnya semoga kalian bisa flashback atau lihat video-video gua nanti gua taruh di ujung kanan atas nanti kalian tinggal klik aja karena disini semua settingan udah gua lakuin jadi gua tinggal cek apakah masih ada folder SMRI bagi kalian yang udah download SMRI bagi kalian yang udah download SMRI di aplikasi dalam kalian kalian tinggal masuk ke folder SMRI kemudian kalian masuk ke folder build nah tidak folder build ini kalian tinggal jalankan aplikasi SMRI nya untuk scriptnya kita ambil dari yang mudah kalian dapatkan tadi ya kita copy paste terus jalankan di aplikasi tersebut sampai disini kalian sudah berhasil melakukan mining gilika di handphone Android untuk melihat apakah mining kalian sudah terbaca di server yang terpunyakasi terpunyakasi tersebut kalian bisa langsung copy bales kalian yang tadi udah kisipan dan pastikan di halaman web abone dan pastikan di halaman web tabi 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati